game menemukan ada oh shet anjir nih rusanya bisa bisa diajak duel anjir mampus rusak kampret oke halo guys and welcome back on my channel program Sadi dan sekarang kita akan melanjutkan kembali worldtruck untuk game basarampat sumeragi jadi pada video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengalahkan motochika chosukabe sekarang kita akan masuk ke stage yang berikutnya yaitu melawan yamanaka shikanosuke ya so let's go guys disini kita akan coba cek senjata terlebih dahulu ya gue mendapatkan beberapa senjata baru tapi gak terlalu bagus ya mungkin gue akan tetap menggunakan senjata yang sama seperti di video yang sebelumnya ya soalnya gak ada yang terlalu bagus gue juga lebih suka sama bentuk yang ini dan untuk skillnya juga disini gue cuman meningkatkan skill menjadi level 2 ya pada video yang sebelumnya dan untuk partnernya kita akan tetap menggunakan si suruhime oke let's go kita sudah siap untuk melawan yamanaka shikanosuke yang dimana disini kita tiba-tiba kedatangan yamanaka ya jadi disini kan tujuannya si motonarimori adalah untuk mengalahkan si ashikaga atau lebih tepatnya berkhianat lah padahal disini motonarimori itu dia merupakan apa ya bisa dibilang tuh salah satu bawahannya si ashikaga juga tapi dikarenakan dia selalu mendapatkan mimpi buruk ya mendapatkan mimpi buruk dia merasa bahwa ashikaga ini bukanlah pemimpin yang cocok akhirnya dia melakukan pemberontakan atau pengkhianatannya dan disini tiba-tiba dateng si yamanaka shikanosuke yang dimana dia bermaksud untuk melakukan suatu introgasi ya kepada si motonarimori ini merupakan hal yang sama seperti pada saat kita masuk di ceritanya yamanaka ya kita sudah pernah masuk ke dalam cerita drama story dan juga anime storynya dimana yamanaka ini tuh dia pengen mencari siapakah yang oke bentar gue menemukan ada oh shoot anjir nih rusanya bisa bisa diajak duel anjir mampus rusak kampret bentar gue lagi mau ngambil ini ada satu fugitive ya ya nice fugitive sudah berhasil gue kalahkan gila gue bertahul gue bisa duel sama rusak jadi gue lanjutin lagi ya ceritanya dimana si yamanaka shikanosuke ini sedang mencari siapakah yang membunuh pemimpin dari klan amago yaitu si haruisa amago yang dimana kalau misalkan di sejarah dan juga di ceritanya yang membunuh si haruisa ini memang adalah si motonarimori ya tapi disini si motonarimori tuh dia gak mau buang-buang waktu untuk ngurusin si bocah ini jadi dia tidak memberitahu kenyataannya guys kalian harus tonton di video anime story gue sudah pernah menjelaskan bahwa si yamanaka shikanosuke ini dia adalah orang yang cukup apa ya cukup apa ya bisa dibilang bahasa Indonesia itu cukup bersemangat lah ya cukup bersemangat untuk bisa apa ya bisa dibilang seperti membuat kembali ya membuat kembali atau membangun membangun kembali klan amago yang sudah runtuh di kalahkan oleh motonarimori tapi disini sayangnya kalau di sejarahnya tuh si yamanaka ini dia disiksa ya dan dibunuh dengan sangat tragis itu sudah pernah gue jelaskan di anime story ya oke itu tadi bukanlah pertarungan yang serius-serius banget ya itu hanyalah pertarungan biasa berarti disini di drama storynya motonari akan ada 3 battle ya sebelumnya kita melawan si motochika terus sekarang kita melawan yamanaka dan setelah ini nih kayaknya kita baru melawan yoshiteru ashikaga let's see ya gue bahkan sama sekali tidak naik level ya dikarenakan tuh hanyalah pertarungan singkat iya betul kita akan masuk untuk melawan si yoshiteru ashikaga oke bentar disini gue harus pasang senjata yang oke sih gue butuh senjata baru iya disini gue merapatkan senjata baru tapi gak terlalu kuat ya masih kuat senjata yang sebelumnya gue pakai ya mungkin disini gue akan melakukan modif ya kita akan fusion kita akan gabungkan dua senjata ability nya kita pindah nice lumayan tapi kayaknya kurang ya kayaknya kurang gue akan coba tambahin lagi ya mungkin ini ya kita akan coba untuk combine atau melakukan fusion kita akan fusion dengan yang ini ya kita akan pindahkan ability nya ke senjata yang ini oke lumayan nice ya sepertinya gue sudah siap guys untuk partner nya gue juga gak perlu ganti ya kita akan tetap pakai si suru kime yuk let's go kita akan melawan yoshiteru ashikaga jadi di salah satu map nya ashikaga itu kan kalian sudah pernah lihat ya di beberapa video yang sebelumnya si motonari mori ini menjadi salah satu penjaga pintu bagi si ashikaga tapi sekarang dikarenakan motonari merasa bahwa ashikaga ini bukanlah pemimpin yang cocok ya dan dia tuh merasa bahwa Tuhan ya yaitu matahari itu memilih dia sebagai pemimpin jadi buat kalian yang gak tau ini si motonari mori ini dia menyembah matahari ya jadi dia merasa bahwa dia harus menjadi pengganti dari si ashikaga untuk bisa menghilangkan rasa tidak nyaman atau rasa ini ya rasa takut rasa gelisah dikarenakan dia selalu mendapatkan mimpi yang sama yaitu desa atau tempat tinggalnya yaitu Ichikushima itu selalu hancur ketika si ashikaga ini sedang berkuasa oke bentar disitu ada ada rolet ya roletnya mungkin kita akan ambil nanti aja ya kita akan ke pojok ternyata di pojok ada satu fugitive lagi santuy eh eh dia kabur wanjir dia kaburnya cepet juga ya larinya ya eh jangan kabur mampus ya ini merupakan dua hal yang berbeda ya kalau di basara empat dia bisa kabur seperti ini sedangkan kalau di basara tiga fugitive nya tuh akan susah untuk di kalahkan ya dikarenakan pandai untuk bertarung guys dan dia tuh selalu ngeblok serangan kita kecuali kalau kita menggunakan serangan counter attack ataupun serangan musau ya jadi di basara empat ini untuk mengalahkan fugitive tuh sangat mudah sekali kalau di basara tiga tuh yang ribetnya soalnya fugitive nya pinter bertarung oke gue suka sih untuk membuat prajerit ini menjadi emosi seperti itu ya kalau kita melakukan gaya di sampingnya oke let's go ashikaga ya ini kalau gak salah kita pertama kali ya masuk ke map ini ya gue juga lupa ya ya soalnya disini map nya tuh cuman kecil seperti ini guys gue gak tau kayaknya sih kita pernah masuk ke map ini ya kalau gak salah di ceritanya hideoshi apa ya kayaknya kita pernah masuk ke dalam map ini jadi sebenarnya map nya itu lebih besar daripada ini ya cuman ini versi kecilnya oke nice ternyata kita mendapatkan bonus jika kita melakukan parry seperti barusan guys kalau kita berhasil oke bentar 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 darah gue udah langsung mau mati anjir iya gue baru tau di map ini kita bisa mendapatkan bonus jika kita berhasil melakukan parry ya soalnya serangan serangan si ashikaga ini kan dia kencang parah jadi kalau kita berhasil bisa nge parry itu dapat bonus oh my god oh my god iya ashikaga di tempat ini selalu mengerikan ya hmmmm oke oh my god oh my god oh my god bentar bentar gue akan coba untuk mengambil rolet ya please gue harap disini gue bisa mendapatkan akatsuki maru biar lebih gampang ya atau mungkin si pembawa bom biar lebih gampang untuk mengalahkan si ashikaga oke item item mantap dapet membawa bom nah ini kita akan coba kalahkan menggunakan teknik ledakan emas ya seni adalah ledakan sama seperti deidara yuk yuk sini ya oh shit oh kalo kita kena serangan kayak gitu ya seperti pingsan let's go take this hmmmm mampus ashikaga seni adalah ledakan men itulah dia kita berhasil untuk mengalahkan yoshiteru ashikaga ya ya ini merupakan map yang kecil cuman pertarungan melawan ashikaga ini bisa dibilang cukup intense ya selalu intense kalo melawan si ashikaga oke kita lihat endingnya terjadi gerhana matahari iya mau ngapain ini si moton harimori guys sekarang dia sudah menjabat menjadi penggantinya si ashikaga ya iya apa nih apakah dia mendapatkan kekuatan cahaya yang lebih kuat sekarang wis anjir bisa langsung merubah cuaca men iya gue gak tau sih barusan apa yang dilakukan sama si moton harimori tapi itulah dia guys kita sudah berhasil untuk mengalahkan yoshiteru ashikaga ya iya dan gue sama sekali gak naik level gitu loh dikarenakan tadi pertarungannya juga cukup singkat ya jadi pertama kita mengawali untuk mengalahkan rival kita yaitu si motochika terus kita juga mengalahkan si yamanaka yamanaka shikansuke dan terakhir kita mengalahkan yoshiteru ashikaga untuk bisa menjadi pemimpin ya oke itulah dia kita berhasil menyelesaikan drama story dari moton harimori iya dan seperti biasa kita mendapatkan kostum baru ya untuk kostum barunya sih gue sudah pernah lihat di anime story ya kita akan coba lihat lagi soalnya gue udah lupa kostumnya seperti apa oke kita akan coba lihat kostum baru ya yang ini iya oke betul ini ini kostum sudah pernah gue lihat di anime story ya dimana ini dia menjadi seperti ya jadi penyihir gitu lah ya oke jadi itulah dia untuk drama story dari si moton harimori jadi terimakasih buat kalian semua yang sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys